Halo Sobat Cerita Film, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Balik lagi di channel Cerita Film, yang dimana channel Cerita Film adalah tempat untuk menonton alur cerita film. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film, yang berjudul Train Tubusan 2016. Film menceritakan tentang penyerangan wabah virus zombie yang menyerang sebuah kota, yang berada di Korea Selatan. Sebelum masuk ke video, alangkah baiknya klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu, supaya channel Cerita Film dapat terus berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke video alur ceritanya, cekidot. Film diawali dengan terlihat sebuah jalur masuk ke kota, yang sedang melakukan karantina. Di situ terlihat ada dua orang yang sedang berjaga untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang sedang lewat. Di situ terlihat seorang sopir yang marah-marah, karena dia tidak terima kendaraannya disemproti cairan disinfektan. Lalu terjadi perdebatan antara sopir dan salah satu penjaga. Kemudian si sopir melanjutkan perjalanannya dengan perasaan yang marah-marah dan ngomel-ngomel sendiri di dalam mobilnya. Lalu si sopir itu menabrak seekor rusa, lalu rusa itu hidup kembali dan matanya terlihat sedikit aneh. Sin pun berpindah ke sebuah perkantoran yang nampak terlihat seorang bapak-bapak yang sedang menelepon. Dia berdama Xiaoku, yang adalah salah satu manajer di perkantoran itu. Di saat Pawo akan pulang, dia menerima telepon dari mantan istrinya, yang menanyakan kabar tentang anaknya yang akan ulang tahun. Lalu Pawo sampai di rumahnya, dia langsung menemui anaknya yang bernama Sohan. Lalu Sohan diberi kado oleh Pawo. Pawo menanyakan lagi kepada Sohan, apa yang Sohan inginkan lagi? Lalu Sohan menjawab, dia ingin pergi ke Busan untuk bertemu dengan ibunya. Keesokan harinya, Pawo dan Sohan pergi ke stasiun kereta api untuk pergi ke Busan. Di tengah perjalanan, Pawo hampir bertabrakan dengan mobil pemadam kebakaran. Di sisi lain terlihat dua petugas stasiun kereta api yang mengatur para penumpang. Lalu terlihat seorang wanita yang bernama Jin Hee di gerbong kereta api yang suka pada pria yang bernama Yonggu. Akan tetapi Yonggu menolak dengan alasan karena belum ingin pacaran. Tiba-tiba, terlihat ada seorang perempuan yang berlari masuk ke dalam kereta dengan keadaan kaki yang terluka. Di sisi lain, Sohan pergi ke toilet. Lalu Sohan bertemu dengan pria yang seperti orang aneh. Lalu Sohan diusir ketika saat dia masuk ke toilet oleh bapak-bapak yang bernama Sangwa. Di sini terlihat Pawo yang sedang tidur lalu terbangun ketika temannya menelepon yang mengkabarkan keadaan kota yang sedang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba perempuan yang kakinya terluka berubah menjadi zombie dan menggigit salah satu petugas kereta api. Dan terjadilah kericuhan di salah satu gerbong kereta yang menyebabkan para penumpang berlarian. Terlihat Pawo yang masih mencari anaknya di tengah kericuhan para zombie. Lalu Pawo berlari sambil membawa Sohan. Di sini terlihat Sangwa mengetuk pintu toilet yang didalamnya adalah istrinya yang bernama Sun Gyeong. Terlihat Sun Gyeong dan suaminya berlari dikejar para zombie. Di sisi lain Pawo malah menutup pintu salah satu gerbong yang dimana Sangwa dan istrinya masih di luar dan masih dikejar para zombie. Dan hampir terjadi perkahian antara Pawo dan Sangwa. Di sini terdekat suara masinis yang memberitahu bahwa kereta akan berhenti di stasiun Daejong. Dikarenakan di sana sudah ada para militer yang siap menjemput. Lalu Pawo melepon salah satu teman militernya yang bernama Lieutenant Min untuk menanyakan keadaan di stasiun Daejong. Lalu dia diarahkan untuk tidak pergi ke arah alun-alun kota, melainkan pergi ke arah barat. Di sini terlihat seorang bapak-bapak bernama Youngsook yang menghampiri konektur. Dia meminta agar kereta tidak berhenti di stasiun Daejong, melainkan kereta harus pergi ke busan. Di sisi lain terlihat pria yang aneh mengikuti Pawo. Sialnya lagi militer yang akan menjemput mereka semuanya menjadi zombie. Di sini terlihat salah satu zombie yang akan menggigit Soan. Untungnya Sangwa datang tepat waktu untuk menyelamatkan Soan. Terlihat orang-orang berlarian untuk kembali ke kereta. Youngsook memaksa salah satu petugas untuk segera menjalankan keretanya. Petugas pun memerintahkan untuk menjalankan kereta. Di sini Pawo, Sangwa, dan Youngsook tertinggal oleh kereta yang sudah jalan. Di sini terlihat Youngsook menelpon Jinhee dan mengabarkan bahwa dirinya masih selamat. Sangwa pun mendapatkan kabar bahwa istrinya dan Soan selamat. Namun mereka terjebak di toilet gerbong 13. Lalu mereka bertiga memutuskan untuk menjemput ke larong 13. Mereka pun bertarung dengan para zombie dengan menggunakan peralatan seadanya. Dan tibalah di salah satu gerbong yang berisi zombie teman-teman nyongguk. Ketika kereta memusuki lorong terlihat para zombie pun terdiam dan para zombie itu pekat terhadap suara. Lalu mereka memancingnya dengan sebuah ponsel yang dilempar ke bagian belakang. Alhasil para zombie pun tertipu dengan bunyi ponsel. Akhirnya mereka pun bertemu dengan keluarganya. Di sini kereta akan melewati terowongan yang panjangnya sekitar 3 km. Dengan kecepatan kereta 300 km per jam, mereka punya waktu 3 menit menuju gerbong depan. Akhirnya mereka memutuskan untuk melewati para zombie. Di saat kereta sedang berada di terowongan dan mereka pun memutuskan menaiki bagian atas tempat duduk untuk melewati para zombie. Saat pria aneh turun, dia pun terjatuh sehingga pawo dan pria aneh tertinggal di belakang. Dan para zombie pun mengejar mereka. Di sini sangwa terlihat menahan pintu yang akan diteroboh zombie. Sedangkan pintu di depan malah terkunci dan dihalangi kain oleh Yong Suk. Yongguk pun berusaha memecahkan kaca pintu dengan menggunakan stick baseball. Akhirnya kaca pun bisa dipecahkan. Akan tetapi di sini sangwa mengorbankan dirinya agar mereka dapat selamat dari kejaran para zombie. Akhirnya mereka dapat memasuki gerbong dengan susah payah. Dan terlihat seorang nenek pun tergigit oleh zombie. Lalu pawo pun berhasil menutup pintu. Dan di sini pawo langsung meninju Yong Suk. Selanjutnya lagi Yong Suk menuduh pawo terinfeksi sehingga penumpang yang lain pun mengusir pawo dan kawan-kawan yang lainnya untuk pindah ke gerbong. Setelah pawo pindah gerbong, zombie pun berhasil menerobos gerbong sebelahnya dengan bantuan dari adik sinenek tadi. Sehingga penumpang yang lainnya menjadi santapan para zombie. Terdengar suara konektur memberikan sebuah pengumuman bahwa ada kereta lain yang menghalangi jalur jalan keretanya dan konektur memerintahkan untuk berpindah kereta. Terlihat di sini Yong Suk dan salah satu petugas kereta masih hidup. Sakit jahatnya Yong Suk, dia malah mendorong petugas ke para zombie dan dia malah kabur. Lalu terlihat kereta api yang terbakar menabrak kereta lain sehingga Yong Guk dan Jin Hee terpisah dari pawo dan kawan-kawan. Di saat Yong Guk akan menjembal pintu terlihat Yong Suk dari belakang yang dikejar zombie. Dan Yong Suk langsung mendorong Jin Hee. Yong Guk yang melihat Jin Hee telah tergigit mencoba menyelamatkan. Di sisi lain terlihat pawo yang sedang pisang. Di saat konektur akan menyelamatkan Yong Suk, lagi-lagi Yong Suk malah mendorongnya dan dia malah berlari sendiri dengan keadaan yang sudah tergigit. Di saat pawo sudah mulai tersadar, dari pingsannya pawo langsung mencari jalan keluar. Di saat mereka akan keluar terlihat para zombie berhasil memecahkan kaca kereta. Dan di sini pria aneh mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Sun Gyeong dan Soan. Alhasil mereka berduapun selamat. Adegan memperlihatkan mereka bertiga berlari mengejar salah satu kereta yang berjalan. Dan mereka pun berhasil menaikinya. Tiba-tiba terlihat Yong Suk yang sedang terduduk di kursi masinis. Akan tetapi dia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang sebentar lagi dia akan berubah menjadi zombie. Setelah menjadi zombie, dia langsung menyerang pawo yang mengakibatkan pawo terkena gigitan zombie Yong Suk. Setelah pawo menyadari dirinya telah tergigit, pawo langsung mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Soan dan Sun Gyeong. Lalu pawo pun langsung bergegas pergi ke bagian belakang kereta dan dia pun terlihat menangis. Lalu dia memutuskan untuk melompat dari kereta. Hanya Sun Gyeong dan Soan yang berhasil selamat dan mereka pun pergi ke Busan dengan selamat.